Intro Ibu-ibu wali santri yang suka melapor kepada polisi Pukulan itu terbagi tiga Yang pertama, berbutak dib Orang tua memukul anak Apakah ketika orang tua memukul anak ada perasaan kebencian? Ada enggak? Contoh, ada anak kecil minta pisau dari orang tuanya Menurut orang tua, itu bahaya bagi anak Menurut anak kecil, itu baik bagi dia Ketika melempar Ketika dipukul, apakah ada perasaan benci terhadap anaknya? Itu namanya darbu ta'adib Yang kedua, darbu ta'alim Guru pukul kita Andai ketua Sehid Munawar Andai abang Andai gus Abang Kiki Mukul saya Andai-andai aja Bila mukul saya Apakah saya itu langsung lawan? Enggak Saya sampai sekarang Usia saya 25 Masih muda saya ibu Masih laku Bukan tua saya Sampai sekarang saya itu dibukul diwarahin Barbu ta'alim Guru mukul anak Kalau ada di antara kita Wali-wali santri Yang baru anaknya dibukul Baru disini merah Saya bukan merah disini pak Besul dulu pas waktu saya di Makkah Disini warna-warni Merah, hijau disini berapa warna Disini berapa warna Tapi saya itu gak pernah mengadu Tapi saya itu gak pernah melapor ke polisi Justru polisi-polisi di Makkah Kalau kita itu lapor Dia mengatakan Rasakan kau Rasakan Itu kata polisi di sana Maka setiap orang yang Dari sana Mesti dia ilmunya itu berkah Tapi disini Tapi disini Mentang-mentang dapat jabatan Fir'aun kau Mentang-mentang Dapat banyak duit Koru kau ini Sifat orang sombong itu pak Kalau kita berbicara sama dia Ini hidungnya ke atas Assalamualaikum Sehat kau Sombong kali kau Fir'aun kau Itulah sifat orang sombong Kalau berbicara sama orang Oh Assalamualaikum pak Sehat pak Dari mana pak Masya Allah Sudah makan belum pak Itulah Orang-orang yang ramah Orang-orang yang lapang dadanya Kenapa kita itu selalu berkata Rabi syrah li sadri Untuk apa Rabi syrah li sadri Lalu engkau ini sombong Bikin gini bicara Engkau ini sudah makan belum Yang pertama dia turutunya Yang kedua mendatangi guru Yang ketiga sering mendengar Yang keempat berbakti kepada orang tua Yang kelima berusaha Buka itu Al-Quran Kalau diantara Kalau ada diantara kita Yang baru buka Al-Quran Baru buka Baru buka Al-Quran Muncullah perasaan gantuk Muncullah perasaan bosen Muncullah perasaan sok sibuk di dunia Muncullah perasaan males Muncullah perasaan itu semua Satu kali Dua kali Tiga kali Wajar Tapi kalau sudah melebihi Unlimited addition Kalau sudah melebihi tiga kali Berarti hati engkau ini Sudah gelap Sudah hitam Itulah tanda Allah SWT Kepada dia Bahwa hatinya dia itu sudah hitam Sudah gelap Tidak bisa membedakan mana adhan Mana gonggongan anjing Tidak bisa membedakan mana hitam Mana putih Mana hak Itulah yang saya sampaikan Sebagai umatnya Nabi Muhammad Kita harus mempercayai Bahwasannya Al-Quran adalah Kitab suci yang Allah turunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai apa Sebagai petunjuk bagi manusia Atau sebagai pedoman bagi manusia Agar manusia tersebut Bisa mendapatkan Kebahagiaan dunia Dan kebahagiaan di akhirat Dan Al-Quran juga merupakan Bacaan Bacaan yang terbaik Dan yang termulia Yang dapat menghibur hati Dikalah duka menerba Dan sebagaimana Allah SWT Berfirman Dalam Quran Surah Al-Isra Ayat 82 Yang artinya Kami telah menurunkan Al-Quran Sebagai obat penawar Dan serta kasih sayang rahmat Bagi orang-orang Yang beriman kepadanya Quran Surah Al-Isra Ayat 82 Terima kasih Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 selamat menikmati selamat menikmati